but you know that you with the taste of your lips i'm alright hello welcome to the first episode of the tuesday mood podcast sit back relax and i hope i pleasure your ears tonight oh man that is such a cringeworthy one by the way welcome to episode pertama dari podcast kita yang masih belum jelas tentang apa but ku lagi agak excited banget and probably you too because we just hit 1k subscribers seribu oh my lord that is just insane jarang ya mau liat aku se-excited ke ini biasa gue biasa aja but now ku udah gak bisa di lazy voice and i am in the zone on talking jadi kalo misalnya orang-orang pada like there's a lot of complaints yang bilang kalo misalnya air suara diserak-serakin and to some extent that's true but to some extent that's not jadi on one hand that's true kalo misalnya ku kayak bener-bener capek kok kayak gitu karena bisa kan ku sering kayak korna malam-malam and that sort of stuff happens and on one on the other hand ku juga insecure like insecure aja gitu hmm yeah you know the part but yeah holy shit 1k subscriber i am totally humbled ku itu bener-bener grateful bound to be with you guys you guys are the absolute best fans i love all of you hmm you guys are absolutely magical it's just amazing i really really thank you guys from the start from the day november sampe and sekarang with the moderators and also the wonderful vip members and of course the fans it's just oh my lord you guys are perfect i love all of you hmm wakataoko was that 1k subscriber that was like we did it by the way sorry kamsan awdion yang lagi ya gits like sana hmm jujur aja udah dari mic aku lagi masih agak rusak dan monetization aku buat di youtube masih belum jalan kayak 12 sampe 4 minggu and that kinda sucks but i'm happy that kita udah bisa sampe sini i'm happy banget kita udah bisa like have this community yang ku gak sangka ku gak punya di hidupku and ku gak nyangka ku bisa nge-entertain kalian semua i mean like you guys mean so much to me thank you so much for all your support for the following for everything in the end likes gak sepenting itu yang penting itu komunitas yang ngaratin kita ya cause truly truly i really love you guys oh man 1k but today kita gak bakal cuman nge-sim tentang 1k tapi kita bakal ngomongin juga tentang well of course tadi ku udah ngomongin tentang di-complaint that is suara ku disrak-serakin to be honest with you i don't know man like kalo ku jujur tentang si fatir ku sendiri asalnya ku insecure with many stuff but ku lagi otw untuk becoming bad of course yes i know kadang-kadang ku kayak gitu kadang-kadang karena ku capek emang karena udah malem terus ku lagi tiduran apa lagi atau misalku lagi duduk terus kayak ya bener-bener bosen gitu atau gak karena ya emang insecure like i've heard some women like guy with raspy voice and all that stuff because emang ku dulu pernah suka yang kayak gitu and i'm like i don't know i'll just sit through it but yeah em ku bakal janji kiw pada ku bakal buat content with my original voice like this tapi gak se-hype ini masih ada dikit-dikit lazy voice-nya so i keep integral part to myself and of course ku juga bakal coba untuk lakuin a lot of news stuff like for example ini big news yang ku lagi bilangin dari kemarin yaitu kita bakal ada perubahan jadwal this is emm ini bisa dibilang good news ini juga bisa dibilang bad news the bad news is ku gak udah mulai bakal kurangin upload setiap hari karena ku udah memulai kuliah lagi dan di semester yang ini kuliah ku bakal lebih parah dia berbiasanya man man oh man ku udah denger cerita-cerita horor dari kakel gak sih belum separah semester yang nanti abis ini tapi yang ini udah cukup parah apalagi di jaman covid kayak gini so ku bakal upload 3 kali seminggu yaitu hari Senin itu bakal short gitu kalau gak skit bakal short biasa terus hari sasanya ku bakal upload podcastku ku rekam bayangan kalau hari Minggu hari Senin so you can give me your fan mail ku masih kosong fan mail so there's literally not much but kalau misalnya kalian pengen kayak share your thoughts atau mau bagi cerita biar bisa di ngomongin disini you can so yeah you bisa di email di id.indobreat at gmail.com dan of course ku juga mau bilang tentang satu hal ini ku bakal upload siap hari Jumat konten yang panjang the one you like it's probably gonna be a series jadi buat minggu ini dan minggu depannya ku bakal buat series tentang bodyguard i'm gonna take my time to write it and i'm gonna take my time buat nge-improve biar you guys have the best story experience you know ku masih memyakin but you gotta have confidence percaya dirinya gitu but yeah that's all the news and of course ku juga mau ngomongin tentang seberapa ku juga perlu jelasin buat minggu ini kenapa aku keliatannya kayak sibuk banget well here's the truth so selain dengan kuliah yang belum mulai nantinya yang mulai makanya lebih parah siap hari aku disuruh buat kayak konten juga so i itu kayak yang urusin 3 social media accounts one is in the bread yang kedua itu like a military channel kayak apa sih namanya kayak youtube tentang militer gitu kita siap hari buat satu atau gak dua kalau misalnya ada waktu like that's actually my dad punya dan yang ketiga itu movie review yang ku belum selesai selesai sampai sekarang tapi ku harap selesai selain itu ku juga perlu ngebalansin with my freelance work kan ku freelance jadi penuhi senario and that kind of sucks you know i really really pengen bangles pengen banget bangles pengen banget bales you guys kenapa ku tadi keburu ngomong bales tuh but that's okay ku pengen banget bales you guys punya comment ku pengen bales you guys punya DM ku pengen on the discord but oh hell all the time man all the time nanti ku bakal coba buat waktu buat beberapa minggu ke depan and of course ku juga mau explain tentang my sometimes frequent bad mood ini bukan cuma buat 40 moderators yang sering lihat aku bukan cuma buat VIP members but also you guys you fans you absolute legends serakit-serakit ini ku lagi agak unstable enough like from December and all that stuff so naku sama sekali gak nyangka-nyangka bangun bakal sekide ini and to receive sometimes the hate comments it sucks be and ada video yang ketaken down it sucks but ku lagi mencoba untuk membuat diriku jadi profesional i'm trying my best all because of you guys you guys are always supportive dan ku senang mau punya kalian semua it's oh man ku gak bisa lebih apa ya lebih bersyukur dari ini it's just i'm humbled gitu aja but ya hal lain tentang bad moodku ada dulu ada seseorang gitu yang lagi benci sama aku padahal aku cuma selalu kasih dia yang terbaik memuji dia meskipun kita udah oh no kita udahan oke bisa dibilang mantana kita udahan tapi ku wish her well but dia marah sama aku aku gak tau mungkin aku kurang aku kayak maybe terlalu perhatian atau maybe mencoba so ada atau karena kita jauh covid look it's all just in the past tapi udah lewat now i'm single and i'm trying to move on and yeah it's a weird one it's a weird one but ku lagi berusaha untuk balik lagi seperti mood aku yang dulu ku lagi coba untuk belajar mengimprove myself like to improve not only my voice tapi juga dengan insecurity aku juga dengan apa my social life jadi ku lagi mau coba improve back how juga lagi mencoba raise money to buy a new microphone karena microphone ku udah rusak oh my lord kalau misalnya kalian masih pengen bantu even though udah aku udah gak terlalu dorongin lagi kalau misalnya kalian masih membantu boleh donate di traktor.id at indobet that would upload link ada di description and even though you gak perlu sana bentar lagi monetize semua ada but that would still really be helpful kalau kalian juga menjadi VIP member dan dapat private access to audios you can do it if you want to bye tetangga aku sekarang lagi berisik mungkin kedengeran karena ini bukan lewat mic yang biasanya tapi lewat mic hp so it sucks oh you guys mau tau gak ada satu hal yang kusangka gak bakalan kayak berefek banget sama aku cuman aku kaget banget berefek banget itu meditation holy mother of god gua gak sangka sama sekali kalau misalnya meditasi bakal buat kamu jadi wah maksud nah i know kalau misalnya bakal fokus atau calm and all that stuff but oh man to 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 that makes me absolutely calm that you can try because it's just it works man it works fucking hell but yeah it's been fun ku serius karena masih belum ada fan mails sekali it's okay no pressure if you want to if you don't want to it's all right tapi ku lagi masih agak bingung mau mengapa with this whole podcast Tuesday mood but maybe karena namanya juga Tuesday mood ku bakal coba pesta main mood and all that stuff i don't ku jujur minggu ini lagi kangen banget masa mal ku kangen ke 21 terus nonton ku kangen jangan banyak hal like makan di food even with my family bro jangan keluar fuck mentang mentang udah gak di belum kos lagi gara kovid it kind sucks but yeah you can spend more time with your family kebisa lebih banyak waktu sama keluarga and thank god my family itu baik baik even though kadang kasih expectation terlalu tinggi but that's okay that's asian we are asian men in the end bye 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 kangen banget kaya beli boba even though gue jarang minum boba tapi kenapa aku dari kemarin tuh pengen minum boba pengen minum boba and all that stuff komen gue gak tau misalnya aura lesson tuan muda atau siapa gitu yang buat podcast sampai kacau kayak gini but yeah i'm gaining on of course speaking of the elephant in the room ku sempat email aura lesson ku sempat email mau ikut aku kan mencoba aja mencoba email aura lesson tentang maybe i wanna make a premiere interview tapi dia belum jawab aku mungkin nanti maka mau invite kayak tuan muda and all that stuff kalau misalnya aku bisa of course tapi aku belum tau sih sebenernya tapi aku bakal coba because that's what aku wanna do connect with people network and all that stuff and aku harap aku bisa kasih tau ke kalian apa motivasi tuan muda untuk untuk buat smr podcast ini oh man aku bisa mempertanyakan diriku sendiri aja aku bingung jujur but fuck me mana fuck me so weird ya masih belum dibalas aku gak sakit hatiku biasa aku udah pernah email banyak banget ke kayak ke production house and other stuff gitu tentang dulu abis aku masih mau jual-jual scenario aku knock-knock but mau senario kalau mau udah selesai tuh senario gak usah gak usah coba jual ke production house gak usah kirim email kayak sctp atau apa sentuh gak guna mending cari producer yang masih kecil-kecil terus tawarin mereka eh senarionya mau ditulis atau gak ada ide gak that's much better aku kadang ngasihin duit dari sana bayan masa-masa lagi susah dan gak ada yang buat film jadi kurang selaku itu tapi mentang-mentang kurang laku demand mereka gede-gede terakhir-terakhir ini ada yang mau coba kayak request aku buat memisin senario tentang penari gitu kuda tuh listen buat dia di setengahnya no hate buat dia tapi dia gak kasih tau aja dari awal kok misalnya karakter yang dia mau itu bukan perempuan tapi cowok dan dia bt21 punya karakter jimmy and i was like bro kenapa gak kasih tau you know it's weird it's weird what's even weirder ku juga kasih tunjuk my what do you call it my sifat asinya gitu cause cause kalo misalnya kalian gak tau i'm really quirky in real life kalo misalnya ku lagi excited ku kayak gini tapi kalo misalnya ku lagi lazy em kadang ku pikirnya aneh-aneh but right now ku lagi gak pikir aneh-aneh ku lagi tunjukin try to be absolutely authentic to you guys coba jadi diriku sendiri dengan suara ku yang sangat besar dan sekarang ku bang eks sendiri oh man that is so weird hope nating ading bot ku compilation ku nga giggle and all that stuff tapi kumis ading bond it's a guarantee shout out man but fuck me that is insane but yeah ku juga masih membuat giveaway cuma ku masih broke gitu maybe i'll give away a free VIP member account buat orang-orang temen and invite and all that stuff ya aku spoil dikit-dikit but itu nanti aja kalau misalnya kalian pernah mau just hit it in the comments below ku bakal kaget kalau misalnya ada yang denger ini sampai habis tapi ya ini si baratnya kayak live biasa tapi bukan live so ya tadi aku sampai dimana aduh aku sendiri lupa jujur aku 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 saya penasaran kalau misalnya di radio aku gimana and all that stuff but I'm gonna try nanti sama temen gue bakal coba buat di radio and maksudnya di kampusku sana ada kayak radionya sendiri and I hope nanti gue bisa jadi kininya I hope I hope setidaknya mengisi suara tapi gue bakal lebih dominan ke arah Inggris cause gue jujur aja gue lebih nyaman ngomong bahasa Inggris karena seinget gue dulu sebenarnya bilang-bilang kalau gue itu dulu kayak bisa di baratnya bahasa pertama gue Inggris soalnya dulu dibeli bukunya bahasa Inggris dan ngomong bahasa Allah gue kesusahan ngomong bahasa Indonesia sampai kelas 5 aku dulu apa ya mengingatkan aja atau mengucapkan aja aku bingung dulu itu artinya apa karena aku gak ngerti balik itu gue udah SD so yeah it's pretty weird at times but it's been fun apalagi gue inget masa-masa lalu gue sama sekali kayak kalau udah bahasa Indonesia nilai gue jelek tapi gue udah bahasa Inggris wow sampai harus jauh satu sekolah di akhir-akhir banget it's been fun it's been fun tapi itu gak gak bermaksud bilang kalau misalnya aku pintar di apa-apa aku malas sesinya anaknya buat jujur jadi kalau misalnya ada cewek yang suka anak-anak yang pintar mohon mohon maaf aku gak pintar pintar banget it's so weird about express myself but that's the beauty of podcast that's the beauty of talking with you guys even though gak one-on-one but ya it sounds like kau sama kamu gak apa-apa aku sayang kamu kok emang sih kalau namanya udah excited udah semangat tuh beda aku sekarang lagi gak mood flirty gitu aku lagi mood semangat at least that's what I'm telling myself and ya sekarang tetangga udah mulai berisik and that's kind of annoying karena anaknya dari kemarin lagi lari-lari terus gak bisa diem kalau misalnya gak teriak-teriak ketawa-ketawa nangis itu doang kerjaan bye maybe bentar lagi mau akhirin tapi aku mau ngomong satu hal you guys kalau misalnya mau denger lagu yang yang ada the right amount of horniness you gotta listen to what's here oh man bro kalau misalnya you denger coba you denger lagu talk dia nyanyi aku take me to church but to me that's overrated itu udah gak sebagus yang kayak kukira setelah aku denger lagu-lagu lainnya who's here and oh my lord oh man that was just awesome as heck aku ngayang gak bak kalau se-epic gitu uh gak ngerti lagi aku aku sir suka talk karena itu literally lagu itu tentang ya gitulah and yeah go check it out terlalu epic banget banget nempaknya banget banget pinggits bye kita kita udah di hampir 30 menit masih ada kayak 6 menit lagi kalau misalnya udah dihitung sekarang 24 meski masih 23 24 24 udah lah bodo amat aku sudah seperti anak hiper tapi gak apa-apa next week aku bakal lebih tenang lebih calm dikit soalnya sekarang aku lagi gak terlalu se-calm kayak biasanya but aku bakal lebih calm next time and aku coba to be more lovely to you guys tapi sekarang lagi curahan hati mungkin aku di hari saseng ke gak gue ngutin ini bye ya aku baru sadar dari tadi aku ngomong batia batia terus soalnya kayak aku bingung gitu bye ya tuh kan next time aku bakal dateng lagi dan aku coba bakal bawa papaya kalau misalnya ada kalau misalnya gak papaya ya sudah langsung get on with the show cause kayaknya you guys love papaya btw kalau misalnya kalian suka konten yang kayak gini suka konten podcast yang ku jadi being myself dan kalau misalnya kalian ada kayak feedback feedback gitu kayak suaranya aku diserak serakin and aku bakal coba untuk enggak kalau misalnya emang aku malas aku bener-bener kayak bodo amat itu but i'll try my best to be in my original voice and yeah i hope you guys absolutely enjoy this podcast gue seneng banget bisa ada kesempatan to talk with you guys again to be fun with you guys jangan lupa nanti hari jumat malam jam 7 ku bakal upload di bodyguard episode 1 kayaknya bakal lama apa jangan lamanya 30 menit and i hope itu bakal cukup to satisfy your needs but yeah i hope i'll see you going thank you one more time for the 1k sub you guys are the absolute fucking best man i love you i really do but yeah thank you guys for watching thank or should i say listening and i'll see you in the next episode goodbye bye bye aduh aduh ini kubensat munset dong selamat menikmati